Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku bunda twin Di video kali ini nih teman-teman menjelang hari lebaran Ya jadi aku mau panen cabai dulu Karena takutnya kalau udah lebaran nanti Gak bakalan sempat gitu ya buat panen-panen cabai Karena biasanya itu udah kelujuran kemana-mana kan Terus biasanya itu badan tuh lebih capek gitu Makanya ini aku sebelum lebaran aku mau panen cabai dulu Berhubung juga nih teman-teman cabainya itu udah banyak yang mateng ya Dan tadi juga tetanggaku itu ada mesen Dia itu mau beli cabai gitu ya Jadi udah sekalian aja aku petikin semuanya teman-teman Cuacanya Alhamdulillah lagi cerah ya teman-teman Ketika aku lagi ngambilin cabai ini Lumayan cerah sih ini ya Masya Allah Tapi ini tuh gak yang terlalu cetar-cetar banget gitu sih panasnya Oh iya teman-teman aku minta maaf ya sama kalian Kalau misalnya di face over aku ini teman-teman Kedengeran ada suara hujan Karena ini aku face overnya Ketika cuacanya itu lagi grimis gitu teman-teman di luar Kalau misalnya aku tunda untuk face overnya takutnya gak keburu gitu ya Karena udah dua hari ya kemarin tuh aku telat upload Karena aku tuh keburu-buru gitu ya Buat dubbingnya itu di pagi hari Dan jaringan tuh sering banget macet sekarang-sekarang ini teman-teman Kadang itu nge-upload udah dari pagi Tapi sampai siang tuh malah belum selesai-selesai gitu ya Biasanya mah cepet gitu Makanya ini aku mau usahain aja buat face over Supaya bisa tayang tepat waktu di jam 11.30 Oh iya teman-teman aku juga mau nanya nih sama kalian Di hari lebaran bagusnya itu aku upload video atau libur dulu ya Nah kalian gimana kalian tuh di hari lebaran itu masih sempat gak sih buka handphone teman-teman Kalian boleh dong tulis-tulis di kolom komen Dan kalau seandainya untuk kalian tuh nonton handphone itu Siang apa malam apa mungkin di hari lebaran aku upload videonya itu malam hari apa pagi hari Apa subuh-subuh apa jam berapa nih teman-teman Boleh ya kalian kasih saran di kolom komen Sebenernya sih teman-teman aku tuh pengen aja gitu ya buat upload gitu ya Cuman aku kayak yakin sih Viewnya itu pasti bakalan turun drastis banget Karena ya namanya di hari lebaran Orang-orang kan pada sibuk gitu ya Tapi aku mau dengerin aja pendapat dari kalian Bagusnya gimana Apakah aku tetap upload aja Dan kalian jangan lupa kasih saran uploadnya jam berapa gitu ya Biar aku tau gitu Kalau misalnya emang sebaiknya gak upload ya mungkin aku gak bakalan upload dulu teman-teman Karena sayang juga kan videonya Kalau seandainya yang nonton itu sedikit gitu Karena kan bikin video itu susah ya teman-teman Oke deh teman-teman Tadi aku metikin cabai Itu tuh di pagi hari menjelang siang lah gitu ya Dan berhubung tadi abis metikin cabai Itu tuh lumayan badan itu gatel-gatel ya Jadi aku udah mandi dan ini aku lanjutin Mau masak teman-teman ini aku sengaja masaknya tuh agak lebih awal gitu ya Habis zuhurannya aku langsung masak Nanti abis masak aku mandi lagi Terus mau lanjut ngelipatin pakaian sambil santai Sambil nunggu buka puasa di sore hari Ini aku panen daun singkong dulu teman-teman Buat dimasak hari ini Karena emang lagi pengen aja Masak rebusan daun singkong gitu Kalian pada masak apa teman-teman Udah mulai deh kayaknya ya Kalian itu mempersiapkan menu masakan Buat besok di hari lebaran Mungkin udah ada yang hari ini tuh nyicil masak rendang Masak opor Masak lontong dan segala macam ya Kalau aku mah Nggak ada masak-masak yang gitu-gitu sih teman-teman Karena kalau misalnya mau masak rendang Pak suami tuh nggak doyan teman-teman Dia nggak doyan daging Apalagi ayam gitu ya Terus aku juga nggak terlalu suka gitu Apalagi anak-anak ya Masih kecil juga kan Terus kalau misalnya mau masak lontong Itu sih yang belum tau teman-teman Belum aku pastiin Cuman insyaallah sih pengennya di malam lebaran Itu tuh masak sesuatu gitu ya Biar di hari lebarannya Itu tuh bisa masak-masak barengan Sama kakak ipar aku ya teman-teman Cuman nanti deh teman-teman Aku pasti videoin kok Kalau misalnya aku ada masak-masak gitu Nah hari ini aku mau masaknya itu Ikan bakar aja teman-teman Ini aku mau bakar ikannya itu di teplon aja sih Biar nggak banyak asapnya ya teman-teman Karena kalau lagi puasa-puasa gitu ya Terus ngebakar-bakar ikan Banyak asapnya itu biasanya suka pengap gitu ya Dan suka mual gitu Jadi ini kita bakarnya di rumah aja Ini biar untuk memudahkan aja teman-teman Aku tuh potong dua Untuk ikannya ya Terus aku sayat-sayat gitu Dagingnya Biar nanti bumbunya itu lebih meresap Ini tuh sebenarnya ikan itu udah disisik ya teman-teman Ketika aku beli gitu ya Tapi pas aku lagi ngebersihinnya Aku lihat kok itu kayak masih ada gitu ya Sisiknya itu di sudut-sudut dekat siripnya gitu teman-teman Alhasil aku yaudah aku bersihin lagi gitu ya Karena aku paling nggak suka banget ngeliat Ikan tuh kayak masih ada sisik-sisiknya gitu Walaupun sedikit Makanya disini aku bersihin lagi Dan ini tinggal dibilas-bilas aja sampai bersih Dan ini aku lanjut kasih untuk si bumbu ikannya ya teman-teman Bumbu ikan ini sih gampang dan simple aja ya Cuman bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, garam Terus juga aku kasih sedikit penyedap ya Sedikit aja sih teman-teman Oke udah kayak gini aja sih teman-teman Nggak yang banyak-banyak ya Aku sengaja sih bikinnya itu nggak pedas untuk bumbunya Karena itu sekali buat anak-anak teman-teman Situ ini tuh doyan banget gitu ya Kalau ikan kayak gini tuh Jadi nanti kalau untuk yang pedas-pedasnya Aku bakalan bikin sambal aja ya Yang penting ini tuh nggak pedas Biar nanti si twin juga bisa makan ini Jadi nggak ribet lagi gitu ya Bikin lauk juga buat si twin Makanya ini aku tuh juga masaknya Lebih di awal waktu gitu ya teman-teman Karena anak-anak tuh mau makan Oke ini aku tutup dulu Untuk si ikannya Sebentar sambil aku marinasi gitu ya teman-teman Dan sambil nungguin ikannya Disini aku mau nyiapin dulu untuk sambalnya Disini sambalnya tuh full cabai rawit Pokoknya itu bener-bener semuanya tuh cabai rawit Aku nggak campur sama cabai yang lain Bener-bener cabai rawit Ini tuh bener-bener pedas Mantul Jadi nanti tuh dikasih kecap sedikit gitu loh teman-teman Untuk si sambalnya Rasanya tuh endul banget Biar rasa sambalnya tuh enak Dan juga lebih sedap Disini aku sengaja Sambalnya langsung aku ulek aja ya teman-teman Biar lebih apa ya Lebih sedap lah pokoknya ya Karena biasanya kalau misalnya Sambal itu tuh emang lebih joss Dan lebih mantep Kalau misalnya dia itu sambalnya tuh di ulek gitu ya Daripada di blender Cuman kalau misalnya buru-buru sih Yaudah di blender aja gitu ya Tapi ini aku ngerasa nggak terlalu buru-buru ya Karena aku masaknya juga lebih awal Dan juga lebih slow ya Makanya aku yaudah aku ulek aja cabainya Biar lebih mantep Cabai rawit yang aku ulek ini teman-teman Ini adalah cabai rawit yang hasil aku petik tadi ya Jadi cabainya itu masih seger banget teman-teman Nah cabai ini tuh bener-bener pedas ya Teman-teman itu lebih pedas daripada cabai yang biasa Karena ini tuh cabai yang runcing Yang runcing dan mengkilat gitu loh teman-teman Jadi kalau misalnya disini tuh Ada bilangnya tuh kayak sebagian itu ada yang bilang cabai bencong juga gitu ya Aku nggak tau si cabai ini tuh namanya cabai apa gitu ya Tapi dia tuh mengkilat Terus juga mulus gitu ya untuk kulitnya Dia tuh juga runcing dan rasanya tuh pedas banget teman-teman Nah setelah cabainya aku halusin teman-teman Baru aku masukin bawang merah plus juga bawang putih Aku kasih bawang putih sedikit aja sih teman-teman Oh iya teman-teman Kalian itu kalau misalnya masak sambal Kalian itu tim yang cabainya itu diulek Atau tim yang cabainya itu di chopper Atau juga tim yang cabainya itu di blender Boleh dong teman-teman tulis di kolom komen ya Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih suka yang diulek ya Cuman kadang itu ya mager plus juga mau cepet gitu ya Makanya kadang tuh ya suka di blender Padahal enak sih kalau diulek Nah teman-teman ini tadi pas masukin ikannya Aku tuh beneran lupa buat mencet sih kameranya itu Buat mencet playnya gitu ya Alhasil gak ke-record gitu ya pas aku lagi masukin ikannya Masya Allah banget teman-teman Ya kadang seperti itulah ya teman-teman Kadang aku suka lupa gitu ya buat mencet gitu ya Untuk mulai gitu ya kameranya ngerekam ya Alhasil kadang tuh udah mulai mateng Udah mulai masak gitu ya Eh baru inget gitu Nah ini ikannya aku bolak-balik teman-teman Langsung aja aku tuh kasih-kasih bumbunya ya yang banyak Biar rasanya itu lebih sedap Biar rasanya itu lebih mantep Dan juga kalau misalnya ikan bakar kayak gini Banyak bumbunya itu rasanya itu lebih enak sih teman-teman Nah ini aku lanjutin ya teman-teman Buat masak si sayur ini aku juga mau masak sayur daun singkong Ini aku mau rebus sih teman-teman Untuk sayur daun singkongnya Mau ditumis dulu sih dulu sih sedikit Untuk si bawangnya ya Biar lebih harum gitu Dan daun singkongnya itu aku gak petikin gitu ya teman-teman Dari si tangkainya gitu ya Jadi nanti tuh sekalian aja sama tangkai-tangkainya juga gitu Yang dimasukin Atau yang dimasak gitu itu rasanya endul teman-teman Terus juga sensasinya itu kayak lebih beda gitu ya Pokoknya lebih mantep sih menurut aku Nah ini daun singkongnya udah aku cuci bersih ya teman-teman Terus langsung aja aku cemplungin Jangan lupa tadi di airnya atau di kuahnya itu Dikasih garam sama penyedap rasa Sebenernya tuh kalau dikasih daun kunyit Teman-teman tuh rasanya endul banget sih teman-teman Cuman aku tuh mager banget ngambilin daun kunyit Ke belakang sana ya Jadi ya udah gak usah pake daun kunyit Itu aja sih udah enak gitu Oke Alhamdulillah teman-teman ini ikan bakarnya Masya Allah udah mateng Ngeliatnya aja tuh udah bener-bener tergoda banget Bener-bener sedep gitu ya kelihatannya Setelah ikan bakarnya mateng teman-teman Aku juga langsung buat numis untuk si sambalnya ya teman-teman Sambal yang udah aku ulek tadi Sambal cabai rawit Karena kan ikannya gak pedas Jadi aku mau bikin sambal terpisah Jadi nanti siapa yang mau pedas Ya ada sambalnya gitu ya Kalau buat anak-anak mah dia gak kuat ya Kalau cabai rawit kayak gitu Tapi kalau misalnya cabai merah teman-teman Itu tuh anak-anak tuh udah kuat gitu ya Makan cabainya Aku tuh selalu ngajarin sih Karena kalau kata orang-orang tuh ya teman-teman Kalau anak-anak tuh udah dikasih makan cabai Tapi gak banyak ya Itu tuh bisa untuk menjadikan Nimun mereka tuh lebih kuat katanya gitu Oke jangan lupa ditambahin untuk garam Sama juga penyedap rasa ya Kayak misalnya dikasih kaldu Ataupun bisa dikasih micin juga Nah ini singkat cerita teman-teman Untuk daun singkongnya udah mateng Alhamdulillah akhirnya Satu persatu masakan aku tuh udah selesai teman-teman Daun singkongnya udah aku pindahin juga Kedalam wadah ya Nah ini si cabainya juga udah aku kasih kecap teman-teman Tadi tuh juga lupa gitu ya Buat nge-recordnya gitu ya Pas lagi masukin si kecap teman-teman Alhamdulillah ini cabainya udah mateng Aromanya tuh harum banget Apalagi udah dikasih kecap juga kan Jadi kayak bener-bener sedep gitu ya aromanya Oke ini dia teman-teman menu kami hari ini Menu berbuka puasa Alhamdulillah nanti tinggal dibikin ST aja ya Buat temannya Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Oke teman-teman Seperti yang aku bilang tadi Setelah aku selesai masak Karena kan masaknya lebih awal ya Dan ini berhubung waktunya tuh Masih panjang ya teman-teman Hari juga masih terang Jadi disini tuh aku juga mau sekalian Ngelipatin pakaian nih Karena memang Lipatan pakaianku itu aslinya banyak banget Teman-teman itu sebagian udah selesai gitu ya Aku lipat Aku gak videoin full gitu ya Karena takut durasinya terlalu panjang Tadi aku udah dahuluin Ngelipat pakaiannya anak-anak dulu Teman-teman terus ini lanjut Pakaian yang besar-besar aja Asli deh teman-teman tuh Rasanya sampai lemes gitu ya Ngelipat pakaian sebanyak ini Masya Allah banget deh Karena ya kadang gitulah ya Kalau misalnya suka nunda-nunda Ngelipat pakaian Jadi sekali ngelipat itu Masya Allah beneran deh Banyak banget Aku berharap suara aku tuh Masih lebih besar daripada Suara rintikan hujan ya teman-teman Karena beneran deh hujan ini tuh Dari tadi gak berhenti-berhenti gitu loh Dia tuh gak lebat teman-teman Cuman hujannya itu tuh Memang gerimis-gerimis Tapi ya lama gitu Ya semoga aja lah Hujannya gak tambah deres ya Karena ini nanggung banget kan Tinggal beberapa menit lagi Untuk aku selesain voiceover ini Lipatan pakaian yang banyak Kayak gini tuh ya teman-teman Sebenernya itu udah mulai bikin mager gitu loh Buat ngelipatnya Karena ya emang gitu ya Kalau misalnya pakaian tuh udah mulai banyak Biasanya kita tuh lebih mager sih Buat ngelipatnya gitu ya Tapi kalau misalnya pakaian tuh lebih sedikit Sebenernya kita tuh bisa lebih rajin gitu Tapi ya kadang gitulah ya Aku tuh orangnya suka banget Nunda-nunda kerjaan Yang ngelipat pakaian teman-teman Pokoknya aku tuh kalau ngelipat pakaian tuh Masya Allah ya sering banget deh magernya Pokoknya kalian jangan tiru Kalian tuh tiru yang baik-baiknya aja ya Dari video aku Kalau misalnya ada yang gak baiknya Jangan kalian ikutin teman-teman Karena ya namanya juga manusia ya Gak ada manusia yang sempurna Teman-teman pasti ada ajak kelebihan Dan juga kekurangan masing-masing orang gitu ya Dan aku tuh beneran deh Untuk ngelipat pakaian Masya Allah sebenernya tuh mager Luar biasa teman-teman Bahkan ya tadi tuh ya teman-teman Aku tuh sempat baring-baring dulu gitu ya Setelah selesai ngelipat pakaian anak-anak Karena lemes gitu ya Sebanyak ini gitu Tapi Alhamdulillah ini akhirnya selesai juga Nah ini aku tinggal masukin aja Kedalam keranjang gini Nanti baru deh habis buka Baru disusun ke dalam lemari Oke teman-teman Makasih banyak untuk kalian semua Yang udah ngikutin aktivitas aku Dari awal sampai akhir Semoga apa yang aku share Bisa menginspirasi Memotivasi Dan menghibur ya Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Maaf kalau ada kata-kata aku yang salah Assalamualaikum Bye